Pemirsa Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum optimis Jawa Barat akan menjadi pusat halal skala nasional. Tapi menurutnya hal tersebut harus didukung dengan upaya penggratisan kehalalan produk industri di Jabar. Melalui Sekretaris Dinas KUK Jabar, Wakil Gubernur Jawa Barat menyatakan sikap optimisnya Jawa Barat akan menjadi pusat halal skala nasional. Hal tersebut tentu saja didukung oleh keinginannya menggratiskan kehalalan produk industri di Jawa Barat. Sekretaris Dinas KUK Jabar, Suhra, menyatakan seperti yang telah dinyatakan dalam Undang-Undang Cipta Kering, pihaknya akan mendorong dan memberikan dukungan luar biasa untuk menuju cita-cita tersebut. Pihaknya pun sudah mencoba melakukan pendekatan dengan lembaga-lembaga terkait, terutama Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Jika penggratisan tersebut ditetapkan MUI, pihaknya pun mengantisipasinya dengan APBD. Dinyatakan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, ini akan kita dorong, akan kita berikan support luar biasa, terutama dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Bahkan keinginan kita, keinginan kita, termasuk juga keinginan pemerintah pusat, untuk menggratiskan, sekali lagi untuk menggratiskan kehalalan produk itu. Upayanya ada sampai mana, Pak? Beberapa upaya, coba kita melakukan pendekatan dengan lembaga-lembaga yang terkait, terutama MUI. Jadi, kalaupun memang nanti MUI tetap menetapkan itu, akan coba kita antisipasi dengan APBD yang ada. Tahun ini, Pemprov Jabar sudah menggratiskan kehalalan di atas 1.500 produk industri UMKM di Jawa Barat. Tahun 2021, pihaknya pun menargetkan menggratiskan kehalalan lebih dari 1.500 produk UMKM di Jabar.